Halo guys, kembali lagi bersama 1001 wawasan Kali ini 1001 wawasan akan membahas tentang Lumpur Lapindo Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan wawasan menarik lainnya Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau yang lebih dikenal dengan nama Lumpur Lapindo Adalah peristiwa menyeburnya Lumpur Panas di Kecamatan Porong Sidoarjo Sejak tanggal 29 Mei 2006 Semburan Lumpur Panas selama bertahun-tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya Total kerugian dari pencana ini pun didaksir hingga puluhan triliun rupiah Semburan Lumpur Panas terjadi dikarenakan kesalahan pengeboran PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji I pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8.500 kaki atau 2.590 meter untuk mencapai formasi ke ujung Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo sudah memasang selubung bor sampai pada kedalaman 3.580 kaki Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3.580 kaki sampai ke kedalaman berikutnya, mereka belum memasang selubung bor Selama pengeboran, lumpur bertekanan tinggi sudah berusaha merobos, tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpur Lapindo Tidak sesuai dengan rencana awal, mereka terus mengebor hingga kedalaman 9.297 kaki Pengeboran terhenti karena matabor menyentuh batu gamping Lapindo mengira target formasi kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi klitik Akibatnya, lumpur berusaha menerobos keluar Pemilik PT Lapindo berantas pun menyangkal kalau keluarnya lumpur panas bukan karena kelalaian pekerja Namun karena adanya gempa di Yogyakarta Dalam AAPJ 2008 yang dilaksanakan di Captain International Conference Center Afrika Selatan Tanggal 26-29 Oktober 2008 Yang dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia dan menghasilkan pendapat ahli Yaitu kelalaian pada saat pengeboran lah yang menjadi penyebab semburan itu Lalu dari mana asal lumpur sebanyak itu, yang bahkan sampai hari ini pun masih menyembur keluar Para periset menyimpulkan mengapa semburan lumpur tersebut tak kunjung berhenti Lumpur Sidoarjo yang juga dikenal dengan Lusi tersebut terhubung ke jaringan vulkanis di dekatnya Jaringan yang mengeluarkan lumpur terhubung ke ruang magma di dekat kompleks vulkanis Arjuna-Welirang Melalui jaringan patahan sepanjang 6 km di bawah permukaan Gunung berapi dapat dihubungkan satu sama lain di dalam tanah Dan para ilmuwan menduga lumpur Sidoarjo dan kompleks vulkanis Arjuna-Welirang berkaitan Karena penelitian sebelumnya menunjukkan gas kandungan lumpur Lapindo sama seperti gas yang biasanya ditemukan di magma Namun belum ada yang menunjukkan bahwa Lusi terhubung secara fisik dengan Arjuna-Welirang Sampai kapan lumpur Lapindo akan memuntahkan lumpur panas dari perut bumi? Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Jeffrey Reiki Patiasina mengatakan Menurut sejumlah ahli geologi, semburan ini akan berlangsung hingga 40 tahun Jika prediksi itu benar dan saat ini sudah lewat 15 tahun Maka masih butuh 25 tahun lagi sampai semburan itu berhenti Upaya pengendian semburan itu pun sudah dilakukan Yaitu dengan cara menutup titik semburan dengan alat sebesar 25 ton Namun upaya tersebut gagal Sampai saat ini upaya yang dilakukan hanyalah mengalihkan aliran lumpur ke kali porong Yang nantinya akan dibuang ke laut Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan wawasan baru 4 hari ini? Komen di bawah Sekian pembahasan dari 1001 wawasan kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton